Tim softball Provinsi Banten dipaksa menelan kekalahan keduanya oleh tim softball Sulawesi Tenggara di penyisihan grup softball PON Papua, pelatih softball Banten Stephen Patiwael mengatakan. Coach, kembali tim softball Banten menerima hasil yang kurang maksimal di PON Papua kali ini untuk cabang softball. Bagaimana Coach menanggapi kekalahan yang kedua ini menghadapi Sulawesi Tenggara? Kalau saya sih menangkapnya masih ada istilahnya bahwa mereka grogi buat saya. Kenapa grogi? Karena terus terang kita jarang sekali melakukan istilahnya sparing partner. Hanya karena terakhir waktu kita mau berangkat aja kita hanya melakukan dua kali dengan TKI dan Papua Barat. Itu aja. Nah kedepan saya masih tetap berharap karena target untuk bisa masuk empat besar itu adalah tiga kali kita menang. Satu udah, dua kali lagi. Dan saya nggak berpikir buat tim ini kuat, ini kuat nggak. Hanya tergantung kita yang harus kuat sekarang. Jadi tidak juga kalau grogi-grogi harusnya itu udah hilang. Ya kita main lebih baik, lebih baik, lebih baik untuk sisa yang terakhir aja. Ada dua laga sisa berarti ya Coach? Ya. Nah apa evaluasi Anda Coach untuk dua laga sisa ini? Apa juga target di dua laga sisa? Ya artinya target, artinya kita harus menang. Saya harus cari dua kali lagi. Oke, cari dua kali. Sementara secara internalnya ya kita harus lebih konsen lagi. Lebih serius lagi artinya. Jadi udah istilahnya melupakanlah kejadian yang sudah. Sekarang kita memperbaiki ke depan. Fokus intinya. Saya hanya mau fokus pada saat pertandingan. Berarti belum menyerah untuk prime medali emas? Belum sama sekali? Oke. Karena buat saya adalah saya mau masuk dulu 4 besar. Insya Allah kita menang. Berarti kita 3 besar akan ketemu dengan yang kalah dulu dengan 1-2. Kalau kita menang lagi baru kita bisa masuk PR. Jadi selama ini belum selesai berarti belum ada final atau result dari PON ini. Coach, tadi ada sesuatu atlet yang cedera saat pertandingan. Bagaimana kondisinya Coach? Apa sudah ada update terbaru? Terakhir lagi dibawa ke rumah sakit tapi kita belum tahu apa istilahnya, cederanya apa. Kita belum tahu. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit, penanganan rumah sakit. Ya mudah-mudahan bahwa itu tidak parah lah. Saya hanya berharap. Itu kondisi sekuat saat ini Coach. Untuk para atlet apakah semua dalam kondisi baik atau selain yang satu tadi atau bagaimana Coach? Saat ini kita semua dalam kondisi baik. Coach komentarnya terakhir nih. Bagaimana pergelaran softball khususnya di softball di PON Papua kali ini menurut Coach? Jujur bahwa penanganannya kurang baik ya. Terutama dengan catering. Kita pernah satu hari tidak. Siang hari tidak dapat makan siang. Tidak pernah kejadian kedua. Kita baru terima makan malam itu jam 10 malam. Dan rasanya nggak lois ya kalau kita kurang penanganannya kurang baik ya. Terutama dengan catering. Kita pernah satu hari tidak. Siang hari tidak dapat makan siang. Tidak pernah kejadian kedua. Kita baru terima makan malam itu jam 10 malam. Dan rasanya nggak lois ya. Kalau kita 10 malam makan terus kita kepenuh tidur. Apa rasanya juga kita tidur. Oke berarti pelayanan juga di apa gitu Coach ya. Untuk makanan yang memang juga sangat diperlukan sebenarnya ya. Makanan, transportasi. Karena kejadian tadi adalah transportasi kita jadi kirim 11. Biasanya berapa hari ini selalu 2 bus, 2 bus, 2 bus. Sekarang hanya tinggal 1 bus. Jadi kita tunggu lagi. Oke. Coach terima kasih sukses untuk Banten. Dan selamat berjuang Coach di Dua Laga Sisa. Sampai jumpa.